PEMBICARA 1 Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel Dan pada segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber saya yang inspiratif tentu saja Dan 23 April diperingati sebagai hari buku sedunia Momen ini bisa menjadi refleksi seberapa besar minat kita untuk membaca Karena membaca adalah sarana paling baik untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan Itulah mengapa buku menjadi jendela dunia Tapi sayangnya berdasarkan riset sentral Connecticut State University pada tahun 2016 Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca Nah sejumlah anak muda Indonesia yang tergabung dalam Turun Tangan Palembang akan menggelar sebuah event Yang bertajuk Baur Kata 2017 Dan mereka saat ini telah hadir bersama saya di Studio Kompas TV Palembang Ada Eza Aldona Sekretaris dari Turun Tangan Palembang Dan juga Oktarian Dwi Saputra Ketua Panitia Baur Kata 2017 Selamat pagi Ini anak-anak muda yang sangat inspiratif tentu saja ya Tergabung di Turun Tangan Palembang Nanti dalam memperingati hari buku sedunia akan membuat event yang bernama Baur Kata 2017 Bagus sekali ya namanya Baur Kata Nah sebelum kita berbincang mengenai eventnya soal Baur Kata 2017 ini kita sedikit singgung dulu Soal yang tadi ya Indonesia menduduki peringkat ke 60 dari 61 negara soal minat baca Nah pendapat kalian sendiri sebagai anak-anak Indonesia Dengan peringkat 60 yang kalau kita bilang sangat disayangkan sekali begitu ya Bagaimana pendapat kalian? Ini suatu kenyataan yang cukup miris sebenarnya untuk Indonesia Dari 200 juta lebih penduduknya mungkin hanya beberapa persen yang Yang bisa menamatkan beberapa buku dalam satu tahun gitu Dan Dan Mirisnya dan mungkin ini penyebabnya banyak-banyak faktor Dan mungkin salah satunya pendampingan dari orang tua Kayak mungkin sekarang kita udah jarang ngeliat orang tua yang membacakan dongeng Ketika anaknya mau tidur atau seperti apa Tapi kalau menurut Eza Seperti apa pendapatnya sebagai anak muda Indonesia Dan juga ini juga sekarang juga berkecimpung di dunia pendidikan ya Eza ya bagaimana pendapat Eza? Memang realitanya saat ini khususnya di Sumatera Selatan, Palembang Minat baca anak muda itu memang sangat kurang Lebih senengnya buat nongkrong-nongkrong bareng teman dibanding membedah buku sama teman-teman Saya sendiri yang saat ini berkecimpung di dunia pendidikan Di perpustakaan sekolah saya itu emang banyak anak-anak yang masuk Tapi kebanyakan mereka hanya seperti mengobrol Kurangnya untuk membedah buku atau maksud inti buku dari inti buku tersebut apa Tapi kan kalau saat ini seiring dengan kemajuan teknologi Untuk e-book sendiri Sebenarnya kan juga memudahkan Kalau misalnya kita ingin membaca dimana saja, kapan saja Tinggal download dengan ketentuan harga tertentu kan Langsung bisa dinikmati seperti itu e-book Tapi kan yang memudahkan apa ini tidak menjadi faktor juga Seharusnya kan lebih menambah Kalau pendapat kalian bagaimana? Kalau e-book sih kayak itu bisa memudahkan Tapi di sisi lain kefokusan saat membaca itu akan berkurang Karena lagi membaca tiba-tiba masuk notif Akhirnya perhatian teralihkan untuk bales chat dulu Bisa jadi, bisa jadi Dan kemudian e-book itu juga kan rentan terhadap pembajakan Jadi kayak ya mungkin cuma satu orang yang akan beli Sisanya dia bisa sebar, semua orang bisa sekedar copy aja gitu Dan ini kasihan buat penulisnya yang Buah pemikiran mereka di menjadi yang seharusnya Buah pemikirannya itu mahal kan ya Ide-ide itu mahal semuanya Tapi itu jadi kayak gak ada nilainya Karena semuanya digratiskan Ternyata ada faktor kemajuan teknologi juga tidak membuat minat baca Ternyata juga meningkat begitu ya Nah, kita langsung ke soal memperingati Hari Buku Sudunia Nah, kalau kalian sendiri momen seperti ini Sebaiknya kita, masyarakat Indonesia Terutama ini anak-anak mudanya begitu Menyikapinya, menangkap momen ini seperti apa? Dari Rian dulu Kalau kita kayak, kita harus kayak jadi, apa ya Harus refleksi sih Udah 70 tahun lebih merdeka Tapi minat bacanya ya segitu-segitu aja Padahal kalau menurut data Padahal kalau menurut data pada awal merdeka Kita itu 90% lebih masyarakatnya adalah buta huruf Tapi sekarang sudah 90% yang buta huruf gak sampai 5% lagi Itu artinya semuanya udah bisa ngebaca Tapi pertanyaannya kenapa mereka males ngebaca gitu Ini bisa jadi refleksi kita Ini bisa jadi refleksi, bisa jadi juga titik Titik awal kita untuk membangkitan minat baca Khususnya di Indonesia Salah satunya dengan kegiatan yang akan kalian laksanakan Yaitu Baur Kata 2017 Tema yang diangkat ialah Membumikan Gerakan Literasi Untuk Sumsel Berkemajuan Nah ini temanya bisa dijelaskan Ini apa itu Gerakan Literasi Untuk Sumsel Berkemajuan Jadi di kegiatan Baur Kata 2017 ini Bakal ada deklarasi bahwa Palembang sebagai kota literasi Jadi Palembang bakal membuat sebagai titik fokus Bahwa literasi yang ada di Indonesia khususnya Itu dimulai dari Palembang Jadi minat baca di seluruh Indonesia itu Akan kita mulai titiknya itu di kota Palembang Begitu, oh jadi akan ada deklarasi bahwa Palembang adalah kota literasi Kita akan mewujudkan itu Dan itu akan melibatkan banyak komunitas Kita akan mendeklarasi Dan deklarasi itu akan dibacakan bukan hanya kita Tapi kita akan mengajak komunitas-komunitas lain Khususnya yang di bidang pendidikan Untuk ikut mendeklarasikan diri sebagai Palembang kota literasi Ide ini muncul dari mana Rian? Untuk kota literasi sendiri untuk Palembang? Gini, Palembang itu kalau kita melihat dari beberapa tahun kebelakang Perkembangan pembangunan infrastrukturnya pesat sekali ya Ya Kayak event-event internasional Salah satunya itu yang pasti sangat mendukung Tapi kalau kita melihat manusia-manusia yang melihat orang-orangnya Itu kayak bikin sebelah contohnya aja Kalau lagi di jalan ada orang pakai mobil nih Orang kaya Buka kaca buang sampah gitu kan Ini artinya apa? Pribadi manusianya masih perlu banyak pembelajaran Terhadap hal-hal kecil terutama ya Terhadap hal-hal kecil dan biasanya hal-hal seperti itu karena kurang ngebaca Mungkin mereka gak tahu efek satu lembar tisu yang mereka buang itu apa gitu Mereka gak tahu Tapi kan di Palembang juga untuk komunitas bacanya ya Cukup berkembang sebenarnya Ada ruang bebas baca Ada teman-teman dari Ruby juga ya Ini kalau kalian sendiri dari teman-teman turun tangan Merangkul komunitas-komunitas itu juga? Untuk nanti bersama-sama deklarasi? Untuk nanti bersama-sama deklarasi Oke, ada komunitas apa lagi selain itu? Benar sih, ada sobat literasi jalanan Iya, sobat literasi Ruby itu ruang berbagi Sebenarnya kalau komunitas baca emang banyak di Palembang Jadi karena itu kita sebagai turun tangan Palembang Kita bakal ngerangkul mereka buat Ayo kita sama-sama menjadikan Palembang sebagai kota literasi Mungkin kalau satu komunitas berkesimpun di situ saja Mungkin kalau dirangkul Dirangkul semuanya akan lebih besar Nah, nanti juga akan ada konsep yang seru yang akan kalian berikan kepada orang-orang nanti yang datang ke sana Terutama anak-anak muda yang juga nanti akan datang ke Baurkata 2017 Tapi nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak mengenai event yang akan mereka buat Tetap bersama kami di Kompas Sembaksel Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sembaksel Dan juga saya masih bersama dengan Eza dan juga Oktarian Ini dari rekan-rekan turun tangan Palembang Yang akan menggelar sebuah event yang bernama Baurkata 2017 Ini diselenggarakan untuk memperingati hari buku sedunia Kita lanjutkan perbincangan saya bersama dengan para narasumber Ini kita akan bicara soal konsep Yang ditawarkan ialah kalau kita memang bicara soal buku memang agak kaku Tapi ini akan dibuat eventnya menarik Tidak monoton Seperti apa Aryan konsepnya? Yang pasti insya Allah karena ini hari buku kita akan mengadakan bazar buku Mungkin akan kerja sama salah satu toko buku Dan yang kedua itu akan ada hiburan Berbagai macam hiburan Dan hiburannya ini kayak musikalisasi puisi Dari teman-teman komunitas malam puisi Malembang juga Dan ada penampilan biola juga instrumental biola dari teman-teman komunitas biola Dan kemudian masih dalam konfirmasi mudah-mudahan aja Mudah-mudahan aja bisa ngedatengin Ari Reda Ari Reda ini adalah seorang senior di dunia penyair Beliau mereka ini sudah musikalisasi puisi kurang lebih 30 tahun Dan sudah ada buku dan Reda-nya juga sudah mengeluarkan beberapa buku Dia juga seorang penulis Siapa penggemarnya bisa langsung nantinya datang juga Nah untuk sasarannya sendiri Ini Eza siapa yang kalian sasar seperti itu untuk kegiatan ini? Yang paling kita sasar adalah anak muda di kota Palembang Karena anak muda sebagai penerus bangsa kan Seperti kata Soekarno berikan saya Satu pemuda saja sudah bisa saya dobrak dunia Jadi yang kita sasar disini adalah anak muda kota Palembang Begitu, nanti eventnya di mana? Dan tanggal berapa tepatnya nanti? Di Palembang Icon tanggal 7 Mei 7 Mei ya, tertepatnya juga nanti akan dekat dengan hari pendidikan Hari pendidikan tanggal 2 Mei ya Begitu, nah ini ada Ada keterkaitannya juga nanti dengan pendidikan? Insya Allah akan ada sedikit memperingati hari pendidikan sih Ya mungkin akan Insya Allah masih dalam proses konfirmasi juga Untuk mengundang Kepala Dinas Pendidikan Untuk hadir saat itu Karena memang pendidikan dengan membaca itu adalah satu kesatuan Pendidikan adalah pembelajaran Dan di mana pembelajaran itu harus dilaksanakan sepanjang hidup Jadi pembelajaran itu harus sepanjang hidup Jadi dengan membaca, jadi kita dapat menambah wawasan lebih banyak Dan pengetahuan itu akan terus kita bawa sampai nanti Gitu ya, memang luar biasa ya Narasumber saya pada hari ini ya Sudah anak-anak muda juga peduli dengan pendidikan Nah, kita tadi juga sudah sempat singgung Bahwa kalian adalah teman-teman dari Turun Tangan Palembang Kenalan sedikit dong Turun Tangan Palembang ini adalah sebuah gerakan yang seperti apa? Awalnya Turun Tangan Palembang itu berdiri karena adanya momentum pilkada Pemilu 2014 Saat itu kita dengan slogan mendukung orang baik masuk politik Jadi orang baik manapun tapi tetap kita lihat latar belakangnya Latar pendidikannya apakah memang berkompeten di bidangnya atau tidak Dan untuk saat ini seiring berjalannya waktu Turun Tangan Palembang bergerak pada bidang sosial dan pendidikan Sosial dan pendidikan fokusnya ya Itu yang di Palembang di tempat lain berarti juga ada turun tangan dari regional lain Ada dari regional lain dan biasanya disesuaikan sama daerah masing-masing akhirnya Kalau di Palembang kita lebih fokus ke pendidikan Tapi kalau ada teman dari Medan karena bencana sinabung mereka lebih ke sana Nah terakhir dari teman-teman turun tangan Palembang untuk mengajak masyarakat di rumah terutama Untuk anak-anak mudanya apa yang akan mereka dapatkan nanti ketika mereka datang ke event kalian Dari Rian dulu Gini Kita harus datang ke sana Yang pasti deklarasi Yang pasti salah satu poin utamanya adalah deklarasi itu Deklarasi dimana kita harus menjadikan Palembang sebagai kota literasi Dan kalau pertanyaan apa yang akan didapatkan yang pasti Apa ya kayak feeling in touch Ikut merubah ya Ikut merubah begitu ya Ikut merubah Tidak lagi nanti ada di peringkat 60 tentu saja Harapannya seperti itu Kalau dari Eza gimana? Pada kegiatan Baur Gata 2017 ini kami berharap seperti meriakan air Jadi saat kita melakukan satu tetesan aja di riakan air itu kan Mereka akan menyebar-menyebar dan itu kita harapkan pada Baur Gata 2017 Seluruh komunitas dapat terangkul Ya dari satu gerakan ini mungkin akan ada gerakan-gerakan yang lain Tapi terakhir ada donasi Gerakan donasi kan nanti Seperti donasi buku atau seperti apa? Ada-ada Kebetulan kita rencananya dalam waktu dekat ini akan buka rumah baca juga Kerja sama-sama komunitas sedekah buku Indonesia Jadi kayak kita Kita mengorganisir bagian kerelawanan yang akan menjadi pengurus di rumah baca tersebut dan sedekah buku akan mengurus bagian buku-bukunya Jadi nanti di acara pada hari H Tanggal 7 Mei itu teman-teman kalau datang bisa bawa buku untuk donasi Dan kemudian donasi itu insya Allah nanti akan diserahkan ke sedekah buku Indonesia Biar nanti buku-bukunya difilter lagi sama mereka Yang kemana untuk ke rumah baca turun tangan dan kemana yang untuk disalurkan ke rumah baca lain Seperti itu ya Dan juga bagi Anda saudara di rumah ya Nantikan nanti tanggal 7 Mei ini kegiatan dari rekan-rekan turun tangan Palembang Dengan tajuknya ialah Baur Kata 2017 Terima kasih banyak Rian dan juga Eza dari rekan-rekan turun tangan Palembang Telah hadir di Kompas TV Palembang Dan juga ini memberikan inspirasi bagi Anda di rumah setidaknya untuk mulai sekarang Mencoba untuk membuka bukunya kembali Menambah pengetahuannya lagi Jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki Dan juga bagi Anda saudara di rumah Tetap bersama kami karena usai jeda Kami masih memiliki banyak informasi menarik lainnya Untuk Anda tetap bersama kami di Kompas Uplasa Oke, terima kasih ya